Poin pertanyaannya adalah sebenarnya mungkin e-commerce itu nantinya akan berapa banyak gitu ya Lebih tepatnya dan bagaimana dengan e-commerce yang kecil-kecil Definisi dari social commerce ya mungkin kita harus mengkelirkan definisi Tapi bagaimana adaptasi dari sebuah bisnis modal dengan aturan itu juga harus diselaraskan Halo Sobat Bisnis kita berjumpa lagi di broadcast podcastnya Bisnis Indonesia Dan di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai beberapa topik yang mungkin belakangan Sobat Bisnis juga merasa apa ya Bisa dibilang cukup heboh dan cukup happening ya Salah satunya adalah lagi ramainya nih e-commerce yang lagi live ibaratnya ya jualan via live Dan mungkin Sobat Bisnis juga salah satu pengguna e-commerce yang juga melihat dan juga mungkin memanfaatkan fitur-fitur live itu untuk belanja Tapi kita gak cuma bahas soal live di e-commerce-nya aja Tapi kita akan ngebahas tentang e-commerce secara keseluruhan dari tahun ke tahun terutama di 2023 kali ini Seperti apa perkembangannya Lalu apa saja kira-kira tantangan dari e-commerce menjelang akhir tahun 2023 Juga mungkin ada pengaruhnya juga ke tahun politik Nah kita akan berbincang lebih lengkapnya lagi bersama dengan Mas Bimalaga yang sudah hadir di studio Halo Mas Bimalaga, apa kabar? Halo apa kabar Mas, sehat Alhamdulillah Sehat juga Mas Nah Mas Bimalaga ini beliau adalah ketua umum asosiasi e-commerce Indonesia atau idea Nah mungkin Mas sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa dijelasin ke Sobat Bisnis nih Idea itu apa dan sudah berdiri sejak tahun berapa Mas? Karena mungkin banyak Sobat Bisnis yang pengguna e-commerce tapi gak tau nih idea itu apa? Ya jadi asosiasi e-commerce atau Indonesia atau dibiasanya dibilangnya atau dipanggilnya idea itu berdiri tahun 2012 Kita didirikan oleh 9 e-commerce company yang waktu itu memang merasa perlunya dibuat sebuah asosiasi untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Menyuarakan mengenai aturan yang akan dibentuk Jadi idea sendiri didirikan 2019 oleh 9 e-commerce dan per tahun 2023 ini kita sudah punya 230 member perusahaan Jadi yang dihitung idea itu perusahaannya Mas bukan orang yang berjualannya Jadi kan kalau misalnya let's say platform hijau atau merah gitu ya itu kita hitungnya satu Jadi platformnya yang mendaftarkan di asosiasi e-commerce Indonesia Dan so far kita sudah ada berbagai ekosistem kalau berbicara e-commerce itu luas sekali Mas Jadi kita ada beberapa cluster kita bilangnya lah Ada cluster food, ada cluster health tech, ada cluster transportation, ada cluster travel dan yang lain-lain Jadi seiring dengan perjalanan waktu cluster-cluster ini juga bergabung di dalam asosiasi e-commerce Indonesia itu idea Mas Oke artinya menaungi semua platform yang berhubungan dengan belanja online gitu ya Mas Dan platform digital Dan platform digital Jadi supporting juga kita termasuk Jadi ada member kita yang logistik Karena kan e-commerce itu kan berbagai faktor ya Payment itu juga ada yang gabung di kita Bahkan termasuk sosial media juga semuanya sudah bergabung di platform anggota idea Nah karena kan melihat cakupannya cukup luas Mas Jadi idea ini artinya menaungi semua platform yang berhubungan dengan digital gitu ya Mas Lalu ngebagi-baginya kan nanti kayak gimana tuh Mas gambarannya Maksudnya pembagian tugasnya untuk yang sosial media kah atau yang logistik kah tuh kayak gimana Mas Kita di pengurusan saya kita punya 11 bidang kita bilangnya Jadi ada bidang perdagangan, bidang travel, ada bidang transportation Nah di bidang-bidang inilah yang nantinya meng-gather isu-isu yang berkaitan dengan member-member Jadi ketua kita bilangnya ketua bidang ya Ketua bidang inilah menaungi sesuai dengan bidang dia ada bidang riset, bidang data dan yang lain Ya sesuai dengan nanti tupoksi yang memang kita berdasarkan klasifikasi dari member tersebut Mas gitu Oke artinya sudah apa ya sudah terbentuk ekosistem yang besar ya Mas ya di ideanya Nah kemudian kalau kita bicara di 2023 ini Mas Seperti apa sih Mas gambaran untuk sobat bisnis juga dari e-commerce terutama Baik yang kalau tadi Mas bilang ada kluster-klusternya ya Secara umum artinya secara umum itu secara general e-commerce yang sudah aktif dan sudah beroperasi di Indonesia Gambarannya seperti apa Mas di 2023 ini Ya kalau berdasarkan data dari Bank Indonesia dan Google Temasek itu data yang paling sering divalidasi Dipakai menurut data riset Data dari Bank Indonesia itu adalah data memang yang beberapa e-commerce besar yang menyetorkan data Jadi masih menjadi acuan dan Kementerian Perdagangan juga suka mengutip Di tahun 2023 ini kita diprediksi bisa menyentuh hampir 700 triliun rupiah Yang sebelumnya itu kayak 570 Jadi kenaikannya sekitar 20-30 persen ya year on year Dan kita merasa angka tersebut mudah-mudahan masih achievable Tapi kalau memang Mas perhatikan tahun-tahun sebelumnya itu eksponensial growthnya itu kan lebih dari 40 persen Nah terkadang memang pertumbuhan itu bukan terjadi penurunan Karena tingkatan pertumbuhannya sudah di angka yang tinggi gitu Jadi kalau kita belum ada sama sekali pertumbuhannya bisa 100 persen 200 persen sampai seterusnya Tapi memang kalau sudah di angka yang tinggi Biasanya pertumbuhannya itu mulai terjadi penurunan Walaupun secara segmentasinya masih terus bertumbuh Itu yang pertama Yang kedua menurut data Google dan Temasek Mereka tuh selalu memberikan revisi terhadap proyeksi mereka Yaitu revisinya dipercepat Jadi sebelumnya kita mencapai angka 130 miliar USD itu diprediksi pada tahun 2025 Dan setiap tahunnya dirilis nanti berubah Nanti dia revisinya jadi lebih cepat Misalnya 2024 Jadi menurut saya itu merupakan signal yang bagus ya Bahwa kita bisa mencapai target pertumbuhan itu dengan waktu yang lebih cepat gitu Nah kemudian apakah kita sudah mulai Dekat-dekat dengan tahun politik ini masih Apakah kemudian tahun politik ini juga punya pengaruh ke pertumbuhan dan juga traffic di kamar sendiri Dan kalaupun ada pengaruhnya seberapa besar Mas kan mungkin sudah kebaca dari let's say 3 bulan kebelakang lah ya Sudah mulai terasa nih aroma-aroma politiknya Rasa-rasa politiknya juga sudah mulai terasa Dan kira-kira nanti impactnya seperti apa mas ketika masuk ke 2024nya Kita harapkan sih tidak ya Jangan sampai berasa kita harapkan Karena kita sekarang sedang di fase pertumbuhan dan membangkitkan perekonomian setelah pandemi tentunya Dan sekarang kita memasukkan endemi Kita harapkan tidak ada signifikan yang terjadi di pemilu Walaupun memang sudah mulai berasa Tapi kita belum melihat nih mas Ada tanda-tanda yang berefek ke transaksi dari teman-teman e-commerce Dan saya harapkan kita bisa terus bertumbuh secara positif Oke Nah aku mau tanya Salah satu isu yang lumayan agak sensitif juga nih mas Belakangan terakhir Karena beberapa waktu lalu ada terjadi PHK mas di beberapa e-commerce Itu sebenarnya apa yang terjadi dengan e-commerce mas Karena kalau aku melihat dari sisi publik ya dari sisi masyarakat E-commerce ini ada loh pembelinya Banyak pembelinya gitu dan kenapa bisa terjadi PHK Kenapa apa yang terjadi dengan ekosistem di dalamnya gitu mas Sampai akhirnya memutuskan untuk adanya PHK yang lumayan besar juga jumlahnya gitu mas Kalau saya melihatnya itu adalah rasionalisasi bisnis mas Jadi waktu kita bertumbuh kita ingin pertumbuhannya itu bisa mencakup segala area Sehingga segala area itu akhirnya menciptakan bermacam-macam fitur Jadi kalau mas pergi ke salah satu e-commerce Itu hampir semuanya ada tuh mas Mas mau beli apa Misalnya bayar apa Apa segala macem Nah setelah terjadi pertumbuhan dan dianalisa Mungkin resourcenya itu lebih besar dibandingkan penghasilan dari fitur-fitur tersebut gitu Sehingga akhirnya dilaksanakan rasionalisasi bisnis Di mana dia perlu fokus kepada sumbangsi terbesar di revenue-nya yang impact kepada bisnis Dan harus dilakukan rasionalisasi Dan sekarang kan teman-teman itu sudah mengejar profitabilitas ya mas Yang sebelumnya teman-teman itu mengejar growth dan valuasi gitu Jadi harus disadari juga e-commerce di Indonesia sudah hampir 13 tahun Hampir 14 tahun bahkan Saya tuh di dunia e-commerce dari tahun 2010 Jadi 13, Tokopedia itu 2009 dan Bokalapak 2010 Jadi ya memang umurnya sudah mulai mature mas Dan sekarang saatnya untuk mengejar profitability gitu Apalagi di tengah beberapa e-commerce yang sudah go public ya mas ya Betul Jadi otomatis arah mereka sudah ke arah bisnis semua gitu ya Betul Nah ini apakah artinya kemudian Tadi kalau misalkan mas Gulang mereka akan mature Artinya e-commerce-e-commerce lain seberapa kuat mas Untuk menyusul yang tadi ada Gotoh, Bukalapak dan lain-lain Seberapa besar dorongan itu untuk menyusul mereka Untuk menjadi lebih besar lagi Karena kan kita lihat ekosistem di Indonesia untuk digital Sudah semakin bertumbuh dan semakin menarik juga gitu Untuk berbisnis digital juga Ya member idea pun beragam ya mas Bahkan saya bisa bilang ada juga member idea yang tidak berkelanjutan gitu ya Bisnisnya di Indonesia gitu Ya mas tahulah mungkin siapa gitu ya Yang dulunya juga anggota dari idea Ya menurut saya itu adalah bentuk dari seleksi juga ya Bagaimana dia bisa bertahan di bisnis ini Dan bisa terus memberikan kontribusi gitu Nah poin pertanyaannya adalah sebenarnya Mungkin e-commerce itu nantinya akan berapa banyak gitu ya Lebih tepatnya dan bagaimana dengan e-commerce yang kecil-kecil contohnya Nah saya tuh melihat juga ada e-commerce yang memang vertikal mas Maksudnya vertikal Kalau marketplace kan mereka harus mempunyai banyak barang Supaya bisa memberikan attraction Tapi ada juga e-commerce-e-commerce yang vertikal Yang mungkin jual produknya Satu jenis gitu ya Khusus gitu Tetapi dia bisa sustain Karena segmentasinya sudah terbentuk gitu Jadinya itu mungkin akan Ada juga e-commerce seperti itu yang akan bisa sustain Dan juga terus memberikan kontribusi kepada perekonomian kita mas Oke berarti artinya kembali lagi ya Pada bentuk bisnisnya kayak gimana Betul Nah waktu itu saya juga baca tentang idea mas Dia juga mencakup UKM-UKM Supporting UKM-UKM Seberapa besar mas dukungan untuk UKM di Indonesia Dari e-commerce sejauh ini mas Jadi waktu pandemi 2020 Bulan Maret Bulan Mei Kurang lebih bulan Maret itu Kita diajak berdiskusi dengan pemerintah Bagaimana tingkatan fokus kita Waktu itu adalah Bisa memberikan kontribusi kepada UKM Untuk terjun ke dalam platform digital Akhirnya pemerintah mempunyai Gerakan bangga buatan Indonesia Atau BBI Fokus kita adalah supaya UKM itu Ada on board di dalam platform digital Waktu tahun 2020 Target kita adalah 3 juta UKM Dan achievenya adalah 3,6 juta UKM Jadi kita overachieve Akhirnya Sampai dengan Maret 2020 Sampai dengan Juni 2023 Sekarang itu sudah ada 14 juta mas UKM Yang sudah On boarding ke dalam platform digital Anggota idea Dan ini adalah Bentuk kita Berkoraborasi Dan berkontribusi Untuk bekerjasama dengan pemerintah Fokusnya adalah Membawa sebanyak mungkin UKM Dan target pemerintah adalah Setahun depan itu 30 juta Dan Kalau kita bandingkan data yang sebelumnya 8 juta Sekarang lebih Sudah hampir Sekitar 22 juta Kita masih ada 8 juta lagi PRnya Mudah-mudahan Angka itu bisa Tercapai Artinya Ada dorongan-dorongan juga Untuk Masing-masing anggota Untuk Untuk berpartisipasi Ke program itu juga Atau Seperti apa mas dorongannya Ya dorongan Anggota idea Kita gerakan Untuk terjun Kedalam BBI Namanya Bangga Botan Indonesia Dan gerakan itu Dilaksanakan secara periodik Setiap bulan Berkeliling Baik itu Kementerian Daerah Kementerian Dan juga Lembaga Kalau saya sudah lihat Beberapa di Logonya Di logonya Dan juga Kempennya Dan kempennya Bahkan sekarang ada di Kemasan Botol Botol yang Apa Minuman lokal gitu ya Itu sudah ditempel Dan juga Tokoh-tokohnya Saya kemarin sudah sempat lihat Oh ada tokoh-tokohnya Jadi benar-benar UMKM yang lumayan jauh tempatnya Untuk Pengirimannya juga Sudah difasilitasi Dan sebagainya Dan Semoga bisa jadi Dukungan juga nih mas Untuk UMKM UMKM di Indonesia Nah Kemudian Salah satu Regulasi yang Rencananya September ini Mau diberlakukan nih mas Dari Kementerian Perdagangan itu Tentang larangan Impor langsung Yang waktu itu juga sempat Berdampak juga Ke logistik Dan juga e-commerce Kalau mas Melihatnya seperti apa mas Kan itu Larangannya berupa Dilarang impor langsung Nominal Dengan nominal Di bawah 100 dolar Lewat platform Digital gitu ya Nah mas Melihatnya seperti apa mas Apakah itu jadi satu Bentuk dukungan juga Untuk UMKM Atau mungkin Ada sedikit Komplen-komplen juga mas Dari internal Dari e-commerce Seperti apa mas Iya Yang perlu digaris Bawahi adalah Anggota dari dia Adalah anggota yang Berbadan hukum di Indonesia Yang artinya Kita tunduk kepada Aturan yang dibuat Oleh pemerintah Indonesia Itu yang pertama Yang kedua adalah Aturan di Indonesia Untuk masuk barang Transaksi langsung Itu adalah De minimus Jadi kalau misalnya Lebih dari 3 dolar Kita tuh sudah bayar pajak Dan boleh dicek De minimus kita Sasya Tenggara Itu paling rendah mas Karena saya juga Ikut memberikan suara Waktu aturan itu Dibuat Ikut meeting dengan pemerintah Jadi kalau mas Beli barang langsung Ke Hongkong Misalnya Itu biasanya lebih dari Berapa dolar lah Intinya Lebih dari 3 dolar Baru dikenakan pajaknya Nah kita itu Udah paling rendah mas Kenapa waktu itu Aturan itu ada Karena untuk Melindungi UKMKM Dan sekarang Pemerintah ingin Merevisi Permendak 50 Yang merupakan Turunan dari PP80 Tahun 2019 Dimana Kalau kurang dari 100 Itu gak boleh Tapi pertanyaannya Kalau transaksi langsungnya Gak boleh Bagaimana dengan Importir umumnya Nah Gitu Jadinya Transaksi ini kan Hanya Cara ya Tapi Flow barangnya Juga menjadi Konsen kita bersama Nah ini yang kita harapkan Juga dipikirkan Dampak dari Aturan ini Jika nanti dikeluarkan Itu seperti apa Karena kita Tidak Tidak ingin Produk kita Sudah dibentengin Tapi masuknya Dari jalur lain Yang tetap Bisa berjualan Tapi kalau Misalnya aturan dibuat Untuk menguatkan Ekosistem UKM Kita pasti Supportive Supportive sekali Oke artinya Sejauh ini Ada saran juga ya Mungkin ya Untuk pemerintah Untuk lebih mendetailkan Dari regulasi itu sendiri Supaya bisa Menutup Bener-bener menutup celah Dan memaksimalkan Fungsi UMKM itu sendiri Dan supaya UMKMnya yang mengisi Di bawah 100 dolar itu ya Betul Dan kita juga melihat Harus ada Memikirkan Supply dan demandnya Oke Kalau misalnya Ternyata pemerintah bilang Oke kita sudah Tidak bisa nih Aturan yang Transaksi langsung Importir umum juga Bukan dibatasin ya Atau mungkin ada Sejenis aturan tertentu juga Tapi ternyata Terjadi kelangkaan produk Yang ada di kita Misalnya kita belum bisa Membuat Memenuhi Nah mungkin kita juga harus Memikirkan Hiretasinya mas Bagaimana sebenarnya Produknya misalnya Tidak bisa masuk Tapi investasinya Kita tarik masuk Dibuat disini Dan nanti akan ada Transfer knowledge Contohnya Dan akhirnya UMKM kita juga Bisa berkembang Dan memenuhi kebutuhan Dalam negerinya mas Artinya Jangan sampai Peraturannya sudah jadi Tapi yang lain-lainnya Baru dipikirkan kemudian Karena impactnya Ternyata luas juga Dan juga Yang terakhir adalah Poinnya Konten kita juga Kita juga menguatirkan Opposite Kalau produk kita keluar mas Dengan diberlakukan aturan ini Karena Kita tahu Kita ingin memproteksi Produk Produk luar Untuk masuk ke lokal Tapi kita juga Pastinya Sebagai pelaku Industri dalam negeri Juga mempunyai mimpi Untuk membawa Produk kita keluar Ya kita juga ingin Pemerintah juga memberikan Dorongan dan suportif Jika-jika memang Kita ingin memasarkan Produknya keluar mas Gitu Nah mungkin Melanjutin Untuk mendukung Penjualan produk Dalam negeri keluar mas Sejauh ini E-commerce Partisipasinya Sudah seperti apa mas Untuk Membantu Apalagi UMKM ya Untuk menjual produknya Keluar negeri Dan memasarkannya Di luar negeri mas Nah itu dia Yang saya selalu bilang Kemarin itu Dari anggota idea Yang warna Orang Dia kan punya platform Di luar negeri Dan sudah dilakukan Export pertama Produk WKM Ke pasar Pangsa luar Dan saya harap Juga itu bisa diikuti Platform-platform Yang memang ada Cross border Nah Cross border ini kan Memang Ikut kepada Aturan-aturan Di negara masing-masing Mas Gitu Dan kita Mengharapkan Kita juga harus Meleverage nih Bahwa mereka Oke nih mereka Punya cross border Kalau kayak gitu Kita manfaatin mereka Supaya produk kita Dibawa dong Keluar dong Dan kemarin Alhamdulillah Sudah terjadi Explorer pertama Dan kita berharap Ini bukan one time Tapi bisa terus Dan sebenarnya UKM itu seneng kok mas Saya pernah di Marketplace Dan saya pernah membuka Waktu itu ke 5 negara Gitu ya Saya bertemu dengan Diaspora Gitu ya Awalnya itu Sampai dia bilang Saya gak nyangka loh Produk saya bisa dibeli Langsung di Singapura Waktu itu saya buka Di Singapura Hongkong Sama Malaysia Jadi sampai Sampai Segitunya mas Sebenarnya produk kita Dinantikan di negara-negara Tersebut Gitu Semoga bisa Exponentialnya Lebih terasa lagi Mas Betul Di tahun-tahun berikutnya Dan Bisa dimaksimalkan juga Sama UMKM Untuk memanfaatkan Menjual produknya Nah Kita Lanjut nih mas Ke Isu berikutnya Yang Baru-baru ini Lumayan Apa ya Ibaratnya Jadi Pembicaraan juga Di publiknya Tentang Sejumlah pasar Dan juga Toko offline Itu Sepi Mereka bilang katanya Ini dampak dari Ramainya live streaming Di E-commerce Nah Kalau padangan saya pribadi Dan Beberapa teman-teman Yang sempat saya ajak ngobrol E-commerce sudah ada di Indonesia Bertahun-tahun lamanya mas Kenapa dampaknya ini baru Sekian minggu Atau sekian bulan ini baru Ada gitu ya Baru-baru terdengar gitu Mungkin Ini juga bisa jadi Obrolan juga nih mas Dengan mas Menurut mas sendiri Mas melihatnya Seperti apa Apakah Memang benar Dampaknya itu dari Adanya live streaming Ataupun Dari e-commerce Atau memang Iya lagi Namanya Ibaratnya roda ya mas Lagi di atas Lagi di bawah kayak gitu Atau seperti apa mas Jadi Waktu awal-awal e-commerce Mungkin mas masih ingat Kita sering dikaitkan dengan Online versus offline gitu Ataupun sebaliknya Offline versus online Tetapi Yang terjadi sekarang Saya ngasih contoh pandemi ini Yang saya alamin Sekali mas Saya waktu pandemi Pertama kali Saya ada Saya ingat banget Ada sebuah SPG salah satu brand Yang biasa saya beli Di mal Di bajunya Karena Kaosnya muat Teman saya nyaman Bahannya Jadi saya biasa Pake brand itu Dia itu menawarkan Barangnya secara WA mas Dan dikirimkan Katalognya PDF Waktu pandemi pertama Saya ingat banget Karena mal waktu itu Nggak bisa beroperasi Terus saya bukanya Terus di handphone Terus di gede-gedein Udah tuh mas Tapi waktu pas Pandemi kedua Yang varian Omicron Dan yang lain Yang setelah mal Bisa beroperasi Dia bilang Pak Kalau ingin membeli produk Kita sudah ada Di official store Ini loh pak Ini linknya Itu Di toko-toko di kamar Betul Itu menunjukkan apa Menunjukkan adaptasi bisnis kan mas Kita di Saya juga mempunyai bisnis Saya selalu memikirkan Bagaimana kita memikirkan Pertumbuhan Kita memikirkan revenue Kita memikirkan growth Dan Saya rasa E-commerce itu Salah satu Channel Distribusi kan Yang memang harus Dimanfaatkan Nah Mengenai offline tadi Ada banyak faktor mas Kita nggak bisa Mesama ratakan Mungkin faktor Dari pandemi Yang bisa belum Balik gitu ya Atau faktor Memang dari Adaptasi dari Sebuah bisnis Yang memang Ada beberapa tempat Saya nggak sebut tempatnya Tetapi Dialifungsikan tempatnya Yang tadinya tempatnya itu Toko Tapi tempatnya sekarang menjadi gudang Jualannya dimana Di online Jadinya Memang sebagai pengusaha Dan yang punya bisnis Kita harus terus memikirkan Bagaimana kita bisa Mengadaptasi Saya sendiri mas Di kantor Saya kan jualan hijab ya mas Di kantor tuh Saya sampai punya satu ruangan Untuk live streaming Jadinya Karena saya tahu Disitu ada marketnya Dan akhirnya kita juga Memfokuskan itu One of revenue channel Bukan terbesar Source of revenue saya Saya masih terbesar Dari aplikasi dan website saya Tapi Itu menjadi salah satu One of revenue channel saya Ibaratnya kalau ada peluang Kenapa Nggak dimanfaatkan Nggak dimanfaatkan Betul Nah Lanjut juga nih mas Soal live streaming Beberapa waktu lalu Juga soal Perizinan Salah satu Social commerce lah Ya kita menyebutnya Itu Terbentur Dan Bahkan Dari Kemenkop UKM Juga bilang kalau Belum bisa Belum bisa untuk perizinannya Mas Melihatnya bagaimana mas Dari asosiasi Apakah Perlu ada Aturan tambahan Untuk mendukung Atau Seperti apa mas Supaya Ibaratnya ekosistemnya Supaya jadi lebih Lengkap mas Karena Kalau aku melihat sendiri Juga Kehadiran Si social commerce ini Juga turut mendukung UMKM juga kan Turut mendukung Hal-hal lain juga Yang Ibaratnya yang selama ini Mungkin sulit untuk jualan Tapi Ada lini baru tadi Ada channel baru lagi gitu Mas Sebenarnya gimana Yang pertama Aturan itu Pasti akan Overlapping Dengan bisnis model Mas Jadi Kita bisa lihat Dari historical PP80 Tahun 2019 Terjadi setelah Bisnis e-commerce itu 9 tahun Sebelumnya kita masih Menginduk ke Undang-undang ITE PP82 Dan juga ada PP71 Di Kementerian Kominfo Jadinya Aturan itu Pasti akan Meng-catch up Sebuah bisnis model Tapi bagaimana Nanti aturan yang dikecap Tidak mematikan bisnis model Tetapi justru bisa beradaptasi Dengan bisnis model yang ada Definisi dari Sosial commerce Ya mungkin kita harus Meng-clearkan definisi Tapi bagaimana Adaptasi dari sebuah Bisnis model Dengan aturan Itu juga harus Diselaraskan Menurut saya mas Berarti artinya ada Perbincangan lebih lanjut Untuk Ketika Perjinan ini Akan lanjut Seperti apa nih Nanti Skamer juga Model bisnisnya Ya Betul Nah Selain itu juga Soal Predatory pricing mas Karena juga Di publik Ramai juga Soal predatory pricing Yang menganggap Di platform A Lebih murah Dari platform B Terus juga Kenapa platform A Bisa jauh lebih Jual barang Jauh lebih murah Dibanding platform B C D Kalau mas Di asosiasi sendiri Melihat persaingan Seperti itu Kayak gimana sih mas Karena Aku sendiri melihatnya Kayak Ya udahlah Mana yang lebih murah Kita beli gitu Kalau dari Asosiasi Dan juga persaingan bisnis Dari sesama E-commerce Seperti apa sih mas Iya Ada banyak faktor Sebenarnya Kemurahan harga ya mas Bisa jadi Dia memang saat itu Memberikan diskaun Atau dia ada Ada bekerjasama Dengan logistik Sehingga harganya Lebih murah Tetapi yang perlu Digarisbawahi adalah Kita sebagai Bebisnis Menurut saya jangan bersaing Lebih murah ya mas Karena kalau Yang murah itu Untungnya gak ada kan Tapi bagaimana Kita bisa Meng-create value Bagaimana sebuah bisnis itu Bisa meng-create value Sehingga harganya itu Walaupun mahal Dengan berkompetitif Contohnya Saat mas Mencari barang Ada harganya Yang lebih murah Tapi testimoninya Nol Mas mau beli gak Kalau saya sih gak mau ya Karena gak ada Kredibilitas Orang pernah belanja Di dia gitu Jadinya Yang saya lihat adalah Kredibilitasnya Oh ini Harganya lebih mahal Tapi saya lebih trusted Oh mas Sudah pernah belanja Nih kalau gitu Saya ikutan belanja deh Di toko tersebut Nah Inilah yang harus Dipikirkan mas Jadi Bukan lagi Menjadi Bersaing lebih murah Tapi meng-create Suatu value Tapi artinya Di internal Maksudnya ketika Mas bertemu Dengan teman-teman Dari platform lain Apakah ada Obrolan Mengenai persaingan harga Itu mas Maksudnya Ya udahlah itu Persaingan harga Biarkan masing-masing Seller Ataupun Pedagang yang jual Di toko masing-masing Dan e-commerce Sementara hanya Menyediakan Fasilitasnya aja Untuk trafficnya Sejauh ini Seperti apa sih mas Kalau untuk reseller Itu kan memang Masing-masing punya Kewenangan Di platformnya Tapi kalau berhubungan Dengan platform Dengan aturan pemerintah Disitulah peran asosiasi Sebenarnya Menjebatani Jadi kita Nggak bisa Mengintervensi Dari satu Bisnis model Yang bisa kita lakukan Adalah kalau memang Pemerintah ada aturan tersebut Bagaimana kita menerapkan Aturan yang melakukan Pemerintah Kepada platform-platformnya Mas Tapi kemudian Respon Dari teman-teman Di asosiasi Mengenai Isu predatory pricing Ini seperti apa sih mas Kalau dari Saya sih Melihat Yang saya rasakan Waktu itu kan Isukan hijab Produknya Kalau saya Ngelihatnya Kita Harus membangun Value brand Jadi Bukan Bukan masalah Kalau bahan Mas Bahan hijab Mungkin semuanya Hampir sama Ada voal Apa segala macam Tetapi Membangun brand Yang kita fokuskan Sehingga kita Menjadi Unique value-nya Dan orang bisa tahu Kalau pakai kerudung ini Ini adalah merek ini Itu kan value mas Yang gak bisa Di Compete Dengan Dengan harga yang Lebih murah Nah kita sih Ngelihatnya secara Industri seperti itu ya mas Oke Mungkin Terakhirnya mas Soal Trusted Dan juga keamanan Bertransaksi Masih ada mas Case-case Dari Penjual Ataupun Pembeli yang Pembeli sih Lebih seringnya Pembeli yang Merasa tertipu Dan lain sebagainya Padahal kan Sejauh ini Sepengetahuan saya Juga dari platform Sudah memberikan Pengawasan Terbaik lah ya Ibarat pengawasan maksimal Supaya Isu-isu itu Gak terjadi lagi Dan juga isu-isu Mengenai Penipuan-penipuan itu Gak terjadi lagi Sejauh ini Seperti apa mas Dari platform sendiri Untuk Melindungi customer Dan juga Mencegah Adanya Seller-seller nakal Yang masih ada tuh Kasus-kasus Beli handphone Dapetnya batu Dan lain sebagainya Iya Pelindungan konsumen Itu bagi kita Never ending job lah Istilahnya Tetapi Salah satu yang Mau saya garis bawahi Terkadang Itu terjadi Salah satu faktor Terbesar ya mas Itu memang Memang dari human factor Contohnya Saya pernah Bantuin Dia mengklik link Sehingga OTP nya Diubah ke dia Dan akhirnya Terjadi Hal-hal yang Tidak diinginkan Jadinya Kita juga harus Aware mas Bagaimana kita Meng-create password Jangan password nama Atau tanggal lahir Atau segala macam Karena Itu paling titik Yang paling gampang Tidak mengklik Link sembarangan Tidak membuka file Yang Tidak Divalidasi Gitu ya Nah itu Terus kita Suarakan Bahkan Jangan Membeli di Platform Yang Replika Itu banyak Sekali mas Misalnya Ada satu A Dia buat Platform A Underscore B Orangnya ketipu Belinya disitu Bayangin Sampai segitunya Padahal Di platform A nya Sudah dibilang Ini bukan yang asli Sudah diposting Masih ada yang beli Mas Jadinya Edukasi konsumen Menurut saya Dan kita Saya juga dari asosiasi Selalu Ada agenda Untuk terus Mensualisasikan Bagaimana Cara berbelanja Yang benar Cara Transaksi Cara melindungi Data pribadi Itu terus kita Suarakan Dari satu Waktu Dan Dibalik kenyamanan Kita berbelanja Online Disitulah sebenarnya Banyak serangan Yang kita Tidak ketahui Sebenarnya Yang kita harus Antisipasi Itu sih mas Ya sejauh ini Artinya Asosiasi juga Udah berupaya Mas Untuk Mengedukasi Masyarakat Untuk share Tentang pentingnya Apa ya Ibaratnya Lebih melek gadget Betul Di Tahun 2023 ini Kan Makin ketahun Makin Perkembangan teknologi Makin Pesat ya mas Makin berkembang Nah Kemudian Langkah-langkah Apa mas Kemudian Yang Jadi Apa ya Ibaratnya Yang visioner Dari masing-masing Platform Untuk Menjaga Supaya Ibaratnya Selain edukasi Ada hal-hal lain Lagi Untuk Menjaga Customer Dan juga Untuk Tadi tuh Supaya customer Tidak Colongan lagi Untuk Dia salah ngeklik Salah beli Dari platform lain Yang Ibaratnya mirip Tadi kayak gitu mas Ya Kita Dua sisi ya mas Jadi kita memberikan edukasi Kepada penjual Dan memberikan edukasi Kepada pembeli Dua ini Kita berjalan Berbarengan Kepada platform pun Kita memberikan edukasi Contoh Ada bisnis model yang Dia Fraud detection Bagaimana kita bisa Memberikan wawasan Kepada platform Ini adalah Salah satu bentuk Fraud detection Dan bagaimana Mengantisipasinya Jadi Suatu hal yang kita pikirkan Untuk industri Itu terus kita lakukan Untuk melindungi Transaksi-transaksi tersebut Mas Oke Nah Kalau tadi mungkin Pertanyaan terakhir Mas Tadi mungkin Mas bilang Ada ratusan Perusahaan ya Yang sudah tergabung Di idea Kalau misalkan Ada sobat bisnis Yang punya platform Juga mas Untuk Jualan Atau mungkin Mau bergabung juga Ke idea Apakah masih ada Kesempatan Terus juga Seperti apa mas Syarat-syaratnya Untuk bergabung Ke idea Simpel aja sih mas Nanti tinggal dibuka Di idea.org.id Klik bergabung Yang pasti syaratnya Berbadan hukum CV gak apa-apa Yang pasti berbadan hukum Di Indonesia Memiliki platform Sendiri Misalnya Mas.com gitu ya Tapi platformnya Memang bisa dipakai Bertransaksi Kalau bukan Dipakai bertransaksi Bisa Mengenai ekosistem Supporting business model Jadi misalnya mas Punya payment gateway Atau mas punya Transmortation Atau perbankan Itu juga bisa menjadi Bagian dari idea mas Terima kasih banyak mas Sama-sama mas Lumayan lengkap Dan juga lumayan Padat informasinya Sobat bisnis Karena ada beberapa hal yang Lumayan penasaran juga mas Jadi undek-undek juga Pengen tahu Sebenarnya Seperti apa Perkembangan E-commerce Sekarang ini Terus juga Tadi juga kita udah Ngobrol-ngobrol tentang Bagaimana Pertumbuhan E-commerce juga Terus juga Isu-isu yang mungkin Sobat bisnis Baca juga di Bisnis.com Tadi kita udah Bahas Lengkap ya Dan semoga bisa Bermanfaat untuk Sobat bisnis Dan mungkin Sobat bisnis yang punya Bisnis Ataupun platform Yang tadi Mas Bima bilang Mirip-mirip Apa ya Ibaratnya Yang mendukung Platform e-commerce Ataupun juga Punya kayak payment Gateway dan lain sebagainya Dan ingin bergabung Ke asosiasi Bisa ke Ideya Terima kasih banyak Sama-sama mas Sampai jumpa Di episode berikutnya Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa